Pemerintah Ombudsman Republik Indonesia menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan di KPK. Temuan telah diteruskan ke pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Joko Widodo. Tes wawasan kebangsaan TWK yang dilakukan KPK dinyatakan Ombudsman Republik Indonesia telah melanggar proses administrasi atau maladministrasi. Temuan maladministrasi disebut Ombudsman terjadi pada tahapan pembentukan kebijakan pelaksanaan TWK dan penetapan hasil. Pemeriksaan akan difokuskan pada tiga isu utama, yaitu pertama berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Dan ketiga, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK. Terkait temuan di pembentukan dasar hukum, temuan dalam pelaksanaan tes asesmen TWK, dan temuan terkait penetapan hasil. Saya bacakan saja biar terang-benerang. Temuan terkait pembentukan kebijakan atau dasar hukum dalam hal ini PERKOM 1 dan 21 adalah pertama, terjadi penyimpangan prosedur. Kedua, ini terkait dengan tidak disebarkan rancangan tadi dan kemudian proses harmonisasi. Kemudian temuan kedua adalah penyalahgunan pemenang pada perdana tangan dan berita acara pengharmonisasian. Temuan yang terkait dengan pelaksanaan asesmen TWK, BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK dengan segala penjelasan tadi. Sementara temuan terakhir terkait tahap penetapan hasil, Ketua KPK tidak patut menerbitkan surat keputusan 652-21. Kedua, pengabayan KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden. Ketiga, pengabayan bersama atau secara bersama-sama oleh lima pimpinan kementerian dan lembaga terhadap pernyataan Presiden. Dan kemudian penyalahgunan pemenang yang dilakukan oleh lima pimpinan lembaga yang itu menantangani berita acara dan itu kemudian bertentangan dengan hak pegawai KPK untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Temuan ombudsman RI ini telah diteruskan kepimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan AN News melaporkan.